Banyak benar Fans maupun warga yang minta saya mundur jangan bela perkara narkoba Ada dua jenis kolongannya Yang pertama adalah yang minta saya agar mundur secara sopan Dan untuk itu saya mengatakan terima kasih Tapi saya tetap secara profesional akan membela klien saya Yang kedua ada juga yang minta saya mengejek saya dengan cara kasar Dengan cara biadak malah seolah-olah saya pembela perusahaan bangsa Dan saran saya kepada orang yang menyindir secara kasar tersebut Agar segera pergi ke dokter jiwa untuk periksa kejiwanya Agar dia bisa melihat dirinya sendiri apakah memang bersih atau tidak Oke itu aja Jangan lupa pergi ke dokter jiwa dan psikiater segera Orang yang menyindir saya secara kasar karena saya membela TD Binahasa Karena di Indonesia pun sudah ratusan begitu banyak perkara-perkara berat Termasuk misalnya antara lain perkara pemboman, perkara pembunuhan Bahkan Sambo juga dibela oleh pengacara Saya sendiri adalah yang pertama diminta oleh Sambo sebagai pengacaranya Dengan honor yang sangat besar Tapi karena alasan yang sah saya mengundurkan diri Terus yang mengenai perkara TD Binahasa sekarang Apa istimasinya Yang pertama begini Biasanya di tingkat pengadilan negeri Tekanan publik itu sangat besar Jadi biasanya selama ini analisa saya sudah 38 tahun sebagai pengacara Majelis Hakim tingkat pengadilan negeri cenderung Cenderung untuk mengikuti opini publik Itu apalagi kalau perkara narkoba Jadi kalaupun nanti ada tuntutan dari jaksa Atau dari jaksa yang berat itu Itu sudah kami prediksi sebelumnya Saya Tifa Solaesan Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital Pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, kepercaya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya